ini tempat yang paling hebat sebab kalau anda kaya disini kaya di akhirat selamanya akan kaya karena gak pindah-pindah lagi tapi kalau anda kaya disini kaya disini silahkan kumpulin harta sebanyak-banyaknya rumah seluas-luasnya, mobil seragam-ragamnya, kumpulkan silahkan cuman mohon maaf saya infokan dari sekarang kalau anda sudah meninggalkan ini maka semua yang anda bawa di kehidupan ini akan ditinggalkan pula jangankan kesini, kesini pun gak akan ikut ini awal papan tulis itu akhirnya akhir seborang, nih hayat seborang lihat baik-baik ini dari awal terus saya tunjukkan batas akhir kalau di akhir itu masih ada tempat yang lain jalan yang lain, ruang yang lain maka kalimatnya disebut dengan akhir pergi ke pintu yang terakhir itu tapi setelah pintu itu masih ada ruang lagi maka itu kalimatnya dalam bahasa Arab disebut dengan akhir tapi kalau anda pergi ke satu tempat di tempat itu ujungnya itu gak ada yang lain pergi sini nih sampai ke ujung tembok di tembok itu gak ada lagi ruangan gak ada tempat lagi tidak ada tempat berpindah tidak ada ruang sekat lagi setelah itu maka tambahkan tak di ujungnya bukan akhir tapi tambah tak di ujungnya akhirat dari sini muncul kata akhirat tahan kenapa disebut dengan akhirat karena ini tempat yang paling akhir setelah ini gak ada tempat lagi antum dari sini habis masanya di dunia di bumi selesai di buminya tuntas cuman ada tempat lagi setelah itu pindah mampir ke sini kubur di kubur tuntas selesai terjadi kebangkitan gak selamanya di sini pindah terakhir di sini pindah lagi ke sini kumpulkan tapi kalau antum sudah ke sini maka anda tidak akan pernah pindah tempat kemana-mana lagi karena itu Allah menyebut yang ini lebih utama karena yang utama itu tidak akan pernah berubah yang utama sifatnya abadi kalau sementara itu bukan utama kalau abadi itu yang paling hebat jadi kalau ada sesuatu tidak lama bertahan maka anda akan katakan produknya kurang bagus handphone baru berapa lama sudah hang ini gak bagus nih kawek nih beli kulkas berapa lama rusak gak bagus tapi yang bertahan lama yang sifatnya bagus maka anda katakan ini yang paling hebat ada alam yang saat anda masuk ke dalamnya maka dia tidak akan berpindah-pindah tidak berubah lagi selamanya abadi maka itu alam yang paling hebat disebut dengan akhirah maka Allah katakan ini tempat yang pertama dalam bahasa Arab disebut dengan ula yang pertama ula al-ula ini yang terakhir ini yang abadi yang paling hebat maka turun kalimat langsung firman Allah walal akhiratu khairul lakaminal ini tempat yang paling hebat sebab kalau anda kaya di sini kaya di akhirat selamanya akan kaya karena gak pindah-pindah lagi tapi kalau anda kaya di sini kaya nih di sini nih silahkan kumpulin harta sebanyak-banyaknya rumah seluas-luasnya mobil seragam-ragamnya kumpulkan silahkan cuman mohon maaf saya infokan dari sekarang kalau anda sudah meninggalkan ini maka semua yang anda bawa di kehidupan ini akan ditinggalkan pula jangankan ke sini ke sini pun gak akan ikut karena setiap alam punya sifat yang berbeda silahkan ambil contoh ada di antara anda orang paling kaya sejawa tengah misalnya harta banyak maaf rumah mewah mobilnya berlimpah Ferrari ada Lamborghini ada Lamborghini juga ada ya kumpulin semua pakaian membantang dan seterusnya pertanyaan saya apakah saat meninggalkan dunia meninggalkan bumi apa yang dimiliki itu dibawa ke alam kubur bumi Allah saya katakan saya belum pernah melihat orang ada meninggal dikubur sama mobilnya gak ada belum pernah saya lihat orang ada orang meninggal berwasiat tolong ya di alam kubur kalau bisa luasin aja seperti di dunia kalau bisa bikin kuburan untuk saya luasnya 3 hektare kasih kamar dalamnya kasih lampu biar terang gak ada semua sifat dunia akan tertinggal di sini selesai bumi Allah saya katakan selesai di sini karena itulah orang yang meninggalkan dunia maka disebut dengan kalimat telah meninggal dunia telah meninggal dunia itu bukan sekedar orangnya pindah dari sini ke tempat ini bukan tapi semua sifat dunia ditinggalkan gak ada yang ikut di semua nih sifat harta sifat materi semua tinggal yang dibawa hanya bekal yang cukup untuk ke tempat berikutnya karena bekal yang ini beda dengan yang sebelumnya maka kalau anda kayak di sini cuma di sini aja kayaknya begitu selesai kayaknya habis di sini statusnya sama Almarhum tapi kalau anda kayak di sini maka akan kayak selamanya kalau anda fakir di sini maka anda akan fakir selamanya tapi kalau anda disebut miskin di sini gak usah takut karena ketika kehidupan itu berakhir statusnya hilang maka baik miskin ataupun kaya semua akan mendapatkan gelar yang sama tidak ada pengaruhnya cuma di sini perbedaannya nah sekarang pilihan saya pertanyaannya pilih mana satu satu kaya dunia miskin akhirat atau yang kedua miskin dunia kaya akhirat tidak ada pilihan ketiga dan gak usah protes cuma dua kaya dunia miskin akhirat atau miskin dunia kaya akhirat satu apa dua sudah 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 saya tahu gak pakai tangan pun gak ketahuan dua sudah sudah baik sekarang berarti kita sepakat semuanya siapa yang ingin kaya dunia angkat aja tangannya masa gak ada yang mau kaya dunia harus kaya kalau gak kaya bagaimana bisa zakat zakat itu kan wajib kalau gak ada uangnya bagaimana bisa zakat bagaimana bisa haji bisa omrah kan mesti ada bekalnya jelas abis ini baik siapa yang mau kaya dunia masya Allah siapa yang mau kaya akhirat itu yang kita inginkan jadi kalau bisa ada dua kenapa pilih satu yang tadi kalau bisa dunia itu kaya akhirat kaya itu maksud saya kenapa harus tepuk tangan maksud saya kalau bisa dunia kaya akhirat kaya kenapa harus dibilih salah satu paham sudah lah saya lagi narangin ta'lim bukan yang lain sudah jauh-jauh ke sini nanti pulang-pulang jadi tersangka lagi ya